Teriak, nyorak, kelambinang, seriakna, baju disobek, rambut digunting, piring, kelet Inilah dia tangisan yang haram Inilah dia tangisan-tangisan jahili Poin yang kedua Apa hubungannya dengan nangis, kok dia disiksa Sementara Allah berfirman Seorang Tidak bisa akan dikenakan dosa orang lain Orang lain Tidak bisa Baik, dijawab oleh para ulama kita Kapan si mayid itu disiksa Karena tangisan keluarganya Dijawab oleh para ulama Pertama Dia akan disiksa Kalau dia menguasiatkan keluarganya Kalau aku mati Tangisilah aku Sebagaimana orang jahili Maka si mayid dapat bagian dosa Karena dia yang menyuruh Satu Yang kedua Si mayid tahu anaknya suka menangis Teriak-teriak kalau musibah Dia biarkan sebelum mati Tidak diingatkan Ngoloangnya ya Tidak dikasih tahu Tidak berikan wasiat Jangan menangis Teriak-teriak Didiamkan sampai dia mati Si mayid tetap dapat hukuman Ada pun Ditahu keluarganya suka menangis Teriak-teriak Dia ingatkan Dia nasihati Jangan nangis Ternyata dia nangis Teriak-teriak Maka si mayid tidak ada hubungan Inilah dia Cara para ulama Menggabungkan antara dua hadith ini Sehingga hadith ini Tidak bertentangan Jadi tangisan yang boleh Sekedar nangis Biasa Kesedihan Kasih sayang Tidak disertai dengan teriak-teriak Jelas para jama' Baik Itu dia Faidah Pada kesempatan Malam hari ini Dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari Kemudian faidah berikutnya Akan kita ambil Asma'us suar Ya Nama-nama Surah Al-Quranul Karim Terakhir kita menjelaskan Suratul Furqan Dinamakan dia Suratul Furqan Karena di awalnya Dibuka dengan Kalimat Al-Furqan Tabarukalladhi Nazzal Al-Furqan Ala Abdihi Liakuna Lil'alamina Nadhira Sekarang akan kita ambil Surat berikutnya Suratul Su'ara Surat As-Syu'ara Surat As-Syu'ara Ini Surat Maki Ayatnya 227 Ayat Panjang ini Ayatnya 227 Ayat Dinamakan dia Suratul Su'ara Karena Dia Satu-satunya Surat Yang menyebutkan Kalimat Su'ara Di Akhir Ayat Atau di Akhir Surat Satu-satunya Surat Yang menyebutkan Kalimat As-Syu'ara Su'ara artinya Tukar Syair Penya Penyair Satu-satunya Surat Yang menyebutkan Kalimat Su'ara Di Akhir Surat Yang mana Allah Menyebutkan Di dalamnya As-Syu'ara Ad-Dallin Was-Syu'ara Al-Muminin Ada Penyair Sesat Ada Penyair Beriman Karena Allah Ingin Membantah Orang-orang Mushrikin Yang mengatakan Nabi Muhammad Itu Penyair Nabi Muhammad Bukan Penyair Tetapi Dia Seorang Nabi Dan Seorang Rasul Ini dia Kenapa Dinamakan Surat As-Syu'ara Dengan Nama Tersebut Baik Hadirin Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Pada Kesempatan Malam Yang Berbahagia Dan Mulia Ini Ya Kita Ambil Bangunan Di Atas Kuburan Dari Kitab Tahrir Al-Qawaid Al-Mutaalliqa Biziara Til Kuburi Wal-Masyahid Bagaimana Ya Bangunan Di Atas Kuburan Kaidah Wujubu Hadmi Al-Masyahidi Wal-Qibabi Lati Ala Al-Qubur Indal Qudrati Ala Dhalik Wa Amnil Fitnah Wajibnya Menghancurkan Menghilangkan Bangunan Bangunan Kubah Kubah Yang Ada Di Atas Kuburan Ketika Mampu Serta Aman Fitnah Ketika Mampu Dan Aman Fitnah Ya Jadi Wajib Menghancurkan Ya Menghilangkan Kubangunan Kubah 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 Yang Ada Di Atas Kuburan Ketika Mampu Dan Aman Fitnah Baik Dari sini Menunjukkan Apa Para Jamaah Bangunan Di Atas Kubur Dalam Syariat Kita Tidak Boleh Kenapa Kenapa Larangan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Nabi Sallallahu Sallam Larang Ya Membuat Bangunan Di Atas Kuburan Ini Terlarang Kenapa Kenapa Fa Innaha Sha'airul Kufri Wasyir Bangunan Bangunan Di Atas Kuburan Kubah Kubah Di Atas Kuburan Itu Syiar Kekafiran Dan Kesyirikan Dan Ini Di Antara A'zamul Mungkarat Kemungkaran Yang Sangat Besar Tidak Boleh Dibiarkan Ketika Ada Kemampuan Dan Aman Dari Fitnah Maka Yang Terbaik Yang Melakukannya Para Hadirin Disini Keluarga Simayit Siapa Keluarga Simayit Dia Yang Punya Keluarga Siapa Yang Menuntut Kuburan Kuburan Kakek Dia Ya Biaya Biayanya Dia Maka Oleh Karena Itu Ada Kemampuan Dan Aman Dari Apa Al Fitnah Al Masyahid Bangunan Yang Ada Di Atas Kubur Masjid Musallakah Atau Apa Saja Yang Intinya Ada Terbangun Di Atas Kubur Karena Ingat Jamal Bangun Atas Kubur Ini Pada Jamal Karena Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Disebut oleh Sahabat Menyemen Kuburan Tidak Boleh Imam Shafi'i Melarang Menambah Tanah Selebih Dari Tanah Yang Keluar Dari Kubur Jadi Mana Yang Keluar Itu Yang Kembali Tidak Boleh Ada Tambahan Tambahan Baik Al-Imam Shafi'i Rahimah Allah Ta'ala Al-Imam Shafi'i Rahimah Allah Ta'ala Berkata Sebagaimana Dibawakan Di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Apa Kata Beliau Karena Beliau Orang Makkah Aku Melihat Di Makkah Para Ulama Memerintahkan Untuk Menghancurkan Bangunan Yang Ada Di Atas Kuburan Waqala Ibn Hajar Al-Haytami Kemudian Ibn Hajar Al-Haytami As-Syafi'i Rahimah Allah Ta'ala Berkata Dalam Kitab Beliau Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair Haram Haram Yang Haram 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 Membangun Bangunan di atas Kuburan Kuburan Membuat Masjid di atas Kuburan Az-Zawajir Tidak 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 Boleh Kita Berperasangka Kepada Para Ulama Untuk Membolehkan Perkara Yang Dilaknat Pelakunya Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Assalam Sallallahu Bela Mengatakan Wajib Disegerakan Penghancurannya Ini Dengan Katian Ini Pada Jemaah Ini Ucapan Ulama Syafi'iyah Ibnu Hajar Al-Haytami Wahadmul Qibab Al-Lati Al-Qubur Wahadmul Qibab Al-Lati Al-Qubur Hancurkan Kubah Kubah Yang Ada Di Atas Kuburan Kenapa Idh Hiyya Adharru Min Masjid Dirar Kubah Kubah Yang Ada Di Atas Kuburan Lebih Mudarat Daripada Masjid Dirar Kenapa Liannaha Ussisat Ala Ma'siyati Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Kubah Kubah Itu Dibangun Di Atas Kemaksiatan Terhadap Siapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Karena Nabi Melarak Menyemen Nabi Melaknat Membah Membangun Sedangkan Yang namanya Laknat Ini dosa Kecil Apa dosa Besar Baik Apa Arti Laknat Haji Nuqman Diusir Dijauhkan Dari Rahmat Allah Subhanahu Nah perlu Diketahui Tidak Ada Di Gama Zaman Para Sahabat Tidak Ada Di Zaman Tabi'in Tidak Ada Di Zaman Tabi'in Bangunan Bangunan Di atas Kubur Tidak Ada Ini Nara Kapan Muncul Bangunan Di atas Kubur Ini Catat Sejarah Para Jamaah Fi Daulati Bani Buay Di Zaman Kepemimpinan Bani Buay Buay Ba Wau Ya Ha Buay Bangunan Bangunan Di atas Kubur Ini Bida'ahnya Syiah Bida'ahnya Ra Rafidah Banau Al-Masyahid Al-Makzubata Kamash'adi Alinu Amthali Mereka Banyak Membangun Kuburan 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 Kubah Kubah Bangunan Bangunan Di atas Kubur Yang Palsu Seperti Kuburan Ali Dan Semisalnya Itu Adalah Bangunan Kuburan Yang Palsu Maka Rafidah Mereka Orang Yang Pertama Membuat Hadis Hadis Palsu Menganjurkan Orang Ziarah Ziarah Kubur Yang Ada Bangunannya Sehingga Mereka Mematikan Masjid Meramekan Kuburan Meninggalkan Masjid Allah Yang Disana Kita Menyeru Hanya Kepada Allah Mengagumkan Kuburan Disana Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Bantuan Kepada Selain Allah Subhanahu Ini Bisa Dilihat Dalam Kitab Majum'ul Fatawa Al-Imam Zahabi Rahimah Ta'ala Berkata Di Dalam Kitab Tentang Adud Adud Daulah Ibn Buway Pemimpin Negara Negara Bani Buway Apa Kata Imam Zahabi Ini Adalah Syiah Tulen Adhara Bin Najaf Qaburan Zahma Annahu Qabral Imam Ali Dia Munculkan Di Najaf Irak Dikatakan Itu Kuburan Ali Itu Apa Kuburan Ali Dibuat Bangunan Di Atasnya Kemudian Disemarakkan Ajaran Ajaran Syiah Ya Dibuat Acara Asyuh Asyuro Perayaan Apa Asyuro Dan yang lainnya Yang melakukannya Siapa Syiah La Ilaha Illallah Jadi Jangan Sampai Ajaran Luar Islam Masuk Kepada Kita Para Jama' Maka Maka Oleh Karena Itu Betapa Banyak Kubur Kubur Yang Dianggap Mulia Dianggap Hebat Ternyata Kalau Dicari Sejarahnya Tidak Tidak Jelas Ini Apa Ini Adalah Dimulai Oleh Siapa Syiah Jadi Dikatakan Kubur Ali Di Najaf Itu Bohong Tapi Alehnya Ramai Di Sana Sampai Syair Mereka Mengatakan Ya Ya Sahibal Kubat Al Bayda'i Fin Najafi Ali Man Zara Qabra Kwas Tashfa Lada'ika Shufi Ya Sahibal Kubat Al Bayda'i Fin Najafi Wahai Yang Punya Kubah Putih Dinajab Siapa Itu Ali Siapa Menziarahi Kuburanmu Minta Kesembuhan Sehat Ya Ingat As-Syafi Yang Menyembuhkan Siapa Allah Sekarang Minta Kesembuhan Pada Kuburan Kemudian Kalau Benar Benar Kuburannya Sementara Disini Dikatakan Apa Itu Boh Boh Maka Hati-hati Kubur-kubur Yang Tidak Jelas Ini Hatta Jelas Pun Tidak Boleh Apalagi Tidak Tidak Jelas Kalau Dua 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 Kesalahan Kita Pertama Bohong Yang Kedua Melakukan Larangan Mana Dalil Larangan Tersebut Sabda Rasulullah Sallallahu Yang Ini Keluar Kalimah Al-Bukhari Dan Muslim Dalam Sahihnya Laknatullahi Alal Yahudi Nasara Ittakhadu Kubura Anbiya Masajid Laknat Allah Kepada Yahudi Nasrani Yang Menjadikan Kubur-kubur Nabi Mereka Sebagai Apa Masjid Ingat Tadi Ihsan Ihsan Montong Apa Arti Laknat Diusir Mpura Diusir Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laknat Allah Kepada Yahudi Nasrani Pertanyaan Sekarang Pak Mul Apakah Anjani Apakah Khusus Yahudi Nasrani Tidak Dikatakan Yahudi Nasrani Karena Mereka Jadi Contoh Buruk Itu Sebabnya Dalam Al-Fatihah Sirat Alladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghbubi Alayhim Walad Dhalid Jadi Jangan Sampai Mereka Jadi Imam Kita Mestilah Imam Kita Sirat Alladzina An'amta Alayhim Ingat Ucapan Gurunya Imam Shafi'i Rahimah Allah Apa Kata Beliau Beliau Mengatakan Man Fasada Min Ulama Ina Fafihi Shabahun Bilyahur Ulama Ulama Kita Yang Rusak Tahu Yang Benar Tetapi Nenemile Ngamalang Ia Nenemau Diamalkan Wah Kedung Ini Bekah Wah Harak Nuh Ini Ada Kemiripannya Dengan Orang Orang Yahudi Kata Beliau Wah Man Fasada Min Ubadina Ahli Ahli Ibadah Kita Yang Rusak Bagaimana Rajin Ibadah Tapi Tidak Ada Dalil Fafihi Shabahun Bin Nasara Ada Kemiripannya Dengan Orang Nasrani Tapi Ingat Para Jawah Ketika Kita Mengaji Seperti Ini Bukan Kita Menghukumi Sidani Yahudi Bukan Menghukumi Sidani Nasrani Tidak Lagu Tidak Pada Gawik Marino Lagu Lamu Nepe Mertahan Angi Kita Ini Mengingatkan Bukan Menuduh Tetapi Apa Mengingatkan Supaya Dijauhi Jangan Sampai Ketika Nabi Menjelaskan Kita Nabi Membuang Kita Mengambil Nabi Bebalak Kita Besuruh Nabi Melarang Kita Menyuruh Jadi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Laknat Allah Baik Dalil yang lain Dalam Hadith Yang dikeluarkan Oleh Imam Ahmad Dalam Musnad Allah Allah Jangan Jadikan Kuburanku Berhala Yang Disembah Bagaimana Menjadikan Kuburan Nabi Berhala Disembah Berdoa Kubur Nabi Minta Kepada Nabi Melapor Kepada Seharusnya Melapor Kepada Allah Apa Kata Nabi Allah Ya'kub Ketika Kehilangan Yusuf Aku Keluhkan Kesedihanku Kesusahanku Kepada Siapa Allah Ini Tidak Melapor Ke Nabi Datang Ke Madinah Ya Rasulullah Ini tiang Datang Wah Tiang Beli Bangkat Loh Betul Ini Sampai Ada Satu Orang Ya Mudah-mudahan Allah Memaafkan Dia Dari Banten Baru Kuliah Tahun Pertama Di Sana Kasih Kita Uang Antara Sek Rasul Saya Melaporan Saya Sudah Beli Ini Beli Ini Coba Lailaha In Allah Ngelapor Itu Kepada Siapa Allah Dapat Nek Mas Seharusnya Sujud Syukur Bukan Laporan Ke Rasul Rasul Itu Dibangunkan Oleh Allah Kalau Ada Yang Salam Kalau Ada Yang Bersolah Kalau Laporat Mana Didengar Maka Nabi Sallallahu Berdoa Kepada Allah Ya Allah Jangan Jadikan Kuburanku Apa Berhala Yang Disembah Ibn Kathir Rahimah Allah Ta'ala Menyebutkan Peristiwa pada Tahun 88 Hijriah Beliau Mengatakan Ibn Ujarir Menyebutkan Pada bulan Rabiul Awal Tahun 88 Hijriah Dimasukkanlah Kamar Kamar Istri Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Perluasan Masjid Nabawi Zaman Siapa Ini Pada Jama Zamannya Al-Walid Ibn Abdul Malik Siapa Al-Walid Ibn Abdul Malik Saat itu Yang menjadi Gurbenur Madinah Umar Bin Abdul Aziz Umar Ibn Abdul Aziz Maka Umar Mengumpulkan Tokoh-tokoh Masyarakat Madinah Fukaha Al-Asya Zaman Tabi'in Dibacakan Suratnya Amirul Muminin Al-Walid Keberatan Orang Madinah Ya Keberatan Orang Madinah Ya Mereka Tidak Setuju Diberitakan Diberitakan Sayyid Tokoh Tabi'in Ingkari Dimasukkan Aisyah Ingat Dalam kamar Aisyah Nabi Bakar Kubur'u Umar Diingkari Diingkari Karena Terbuka Terbuka Maka Tetaplah Hukumnya Bahwasannya Kubur Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Di luar Masjid Karena Tertutup Oleh Kamar Baik Baik Apa Membuat Membuat Bangunan Di atas Kuburan Tidak Boleh Salat Menghadap Kuburan Bagaimana Dengan Kubur Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Ada Di Dalam Masjid Nabawid Aisyah Muhammad Nabi Sallallahu Thaymin Rahimah Allah Ta'ala Menjawab Dengan Beberapa Jawaban Ada Empat Jawaban Disini Pertama Masjid Tidak Pernah Sama Sekali Dibangun Di atas Kubur Nabi Kenapa Sebab Yang Membangun Masjid Siapa Nabi Dan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Pun Ya Yang Kedua Tidak Dimakamkan Di Masjid Tetapi Dimakamkan Di Dalam Kamarnya Di Dalam Rumah Yang Ketiga Masjid Dimasukkan Afwan Kuburan Dimasukkan Kedalam Masjid Ya Sahid Tidak Ada Yang Sepakat Kenapa Kenapa Kebanyakan Sahabat Sudah Meninggal Dunia Pun Ada Yang Mengingat Tetapi Ingat Yang Namanya Ulama Ketika Pemerintah Bertangan Besar Kalah Dalil Itu Menang Lah Kekuasaan Yang Yang Keempat Ya Setelah Kamar Itu Tetap Kuburan Itu Bukan Di Masjid Kenapa Karena Dia Berada Di Kamar Khusus Tidak Dilihat Dari Masjid Mau Dari Depan Kuburnya Apalagi Dari Belakang Maka Disini Dikatakan Bahwasanya Kubur Nabi Itu Bukan Di Masjid Hatta Setelah Di Masjid Kenapa Karena Dia Terkurung Di Dalam Kamar Apa Para Ulama Kita Tentang Hendak Bangunan Bangunan Dan Kubah Kuburan Dhancurkan Ketika Ada Kemampuan Kemudian Fitnah Pertama Hadith Abul Hayyaj As-Sadi Beliau Berkata Kala Ali Ibn Abi Talib Berkata Kepada Ali Ibn Abi Talib Rasulullah 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 Hayyaj Maukah Engkau Aku Utus Sebagaimana Nabi Mengutus Aku Taksanakan Suatu Tugas Meleke Pe Althalan Illa Komestah Jangan Biarkan Ada Patung Melainkan Dihapus Gambar Gambar Jangan Ada Hapus Karena Itu Bersihkan Masjid Kita Dari Gambar Gambar Jangan Sampai Ada Karena Gambar Gambar Ini Kita Ambil Dari Orang Nasra Nasra Bagaimana Kita Sebutkan Tentang Cerita Umuh Habib Salamah Yang Ada Di Etio Kedua Wala Qabran Mushrifan Illa Sawait Tahu Jangan Biarkan Kubur Yang Tinggi Melainkan Dia Kana Hadith Ini Dikeluarkan 5 Muslim Dalam Suhih Sisi Hadith Nabi Perintahkan Ratakan Kuburan Sekarang Kalau Dibuatkan Bangunan Bagaimana Rata Tia Taek Kalau Kubur Dibuatkan Bangunan Bukan Rata Semakin Apa Itulah Namanya Mushrif Sementara Nabi Perintahkan Rata Maka Ini Dalil Wajibnya Menghancurkan Bangunan Yang Ada Datas Kuburan Ketika Ada Kemampuan Dan Aman Dari Fitna Imam An-Nawawi Rahimahullah Berkata Yang Yang Menghancurkan Bangunan Diatas Kuburan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wala Qabran Mushrifan Illa Sawaitahu Jangan Biarkan Kuburan Yang Tinggi Malayan Diatakan Maka Lihat Imam Syafiq Menjelaskan Kuburan Itu Diizinkan Untuk Ditinggikan Sejentuh Dari Tanah Supaya Orang Tahu Itu Kubur Supaya Jangan Di Injah Enggak Itu Dalil Yang Pertama Dalil Yang Kedua Had 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 Hadis Yang Kita Baca Kemarin Dari Jundup Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Lima Hari Sebelum Meninggal Ketahu Orang Sebelum Kalian Siapa Nasrani Telah Menjadikan Kubur Nabi Nabi Mereka Dan Orang Orang Soleh Mereka Sebagai Siapa Masjid Namanya Masjid Ada Bangunan Itu Masjid Tidak Ada Bangunan Tetapi Di sana Tempat Tempat Ibadah Namanya Masjid Inni An Hakum An Zali Aku Melarang Kalian Untuk Menjadikan Kubur Itu Sebagai Masjid Lima Melkubur Tubi Berkata Menjadikan Masjid Di Atas Kuburan Membangun Masjid Di sana Membuat Bangunan Di sana Mimma Tadham Manat Hus Sunnatu Minan Nahi Anhu Mamnu Unla Yajuz Ini Ini Sisi Hadith Larangan Sabah Harapan Sabah 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 Fantah Terima kasih. 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 Tapi kita bahagiakan Salah Kenapa Hilang pahala Kita justru bersama Ya Ada lagi Ya Mami Tidak boleh Udah kita jelaskan ini Tetap tidak boleh Ya Kubur itu biarkan dia Alak Tidak boleh Tidak buat tempat orang duduk Apalagi buat bidah diatasnya Ya Ini berarti Apa membuatkan orang Fasilitas untuk berbuat dosa Ya Lebih utama Kemudian Salah atau Atau Ke masjid Kita kata ini jelas masjid Ya Allahu ta'ala Wa'alam Bagaimana Keluarga Mengajak makan-makan Acara tahun baru Tidak boleh Ini apa Tasyabuh Minimal Meramekan Ya Apa dilakukan Oleh orang-orang Kak Kafir Allah Ya Halo 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 Wa'alaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Dari mana Dari Sulawesi Boneh Silahkan Dari Boneh Sulawesi Apa bacaannya Ustaz Kalau mayat Mau di Masjid Baik Baik Assalamualaikum Baik Memasukkan Mayat Dalam luang Yang lahat Salah ada Tiga variasi Dari Nabi Sallallahu Itu Kembali Dalam edisi Revisi Di buku Variasi Sundah Itu Saya jelaskan Bismillah Wa'ala Bismillah Wa'ala Milati Rasulullah Bismillah Wa'billah Wa'ala Milati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Ta'ala Wa'ala Ada lagi Pertanyaan Ya Sampuan Pertama Itu Punyanya Komuslimin Tidak ada masalah Ya Memang Diizin Ya Tapi Jangan Membuat Apa Meletakkan Tanaman Di atas Kubur Kuburan Wallahu Sallallahu Wa'ala Wa'ala Membunuh Cicak Itu Dosa Atau Sunnah Nabi Membunuh Cicak Itu Mendapatkan Pahala Besar Sekali Bunuh Langsung Mati Serah Seratus Semakin Berkurang Semakin Kurang Pahalanya Solat Jumat Menggunakan Ayat Sajdah Mengajak Makmum Sujud Pertama Ini Tidak Sunnah Tidak Ada Waktu Solat Jumat Yang ada Yang ada Sabihis Marabbikal A'la Ahal Atta Kahadith Pariasi Pertama Pariasi Yang kedua Al-Jum'ah Al-Munafiqun Pariasi Yang ketiga Al-Jum'ah Al-Gho Qasyah Ngapain Baca Ayat Sajdah Di sana Kemudian Makmumnya Tidak Tahu Lagi Ini Buat Fitnah Jadinya Maka Hendaklah Imam itu Dia jadi Imam Dia faham Sunnah Dululah Ya Ya Halo Halo Waalaikumsalam Dari mana Dari mana Rantung Perapa Subhatera Ya Ini Bangsa Mengajak Masalah Mempermayat Masalah Menurut Yang Diperbolehkan Baik Ditunggu Jawabannya Pertama Asal Janazah Itu Dimana Dia mati Di sana Dikuburkan Jangan Dipindahkan Kecuali Memang Tidak Ada Yang Mengurus Di tempat Tersebut Kalau Itu Yang dimaksud Misalkan Dia mati Di Jakarta Tidak 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 Hukum Asal Tapi Kalau Ini Maksud Misalkan Dari Rumah Ke Kuburan Mana Boleh Pakai Mobil Atau Boleh Pakai Jalan Kaki Hukum Asalnya Abdel Tetap Jalan Kaki Kecuali Kalau Kesulitan Tidak Mengapa Menggunakan Mobil Saya Kecuali Demikian Pengajian Kita Para Jamah Semoga Apa-apa Kita Ambil Bermanfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kesalahan InsyaAllah Biasa Malam Di Moli Montor Iren Jelas Jamal Alhamdulillah Subhanakal Wabihamdik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh